Intro Paket proyek yang didanai dana desa tahun 2023 di desa Sidua Bahal, kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara baru selesai dikerjakan namun sudah mendapat sorotan dari berbagai pihak Kedua paket itu adalah rabat beton dengan panjang 127 meter lebar 2,5 meter dan jalan usaha tani JUT pembukaan jalan sepanjang 698 meter Ada dua titik dari tiga paket proyek fisik DDC2 Bahal yang kita temukan kualitasnya kita ragukan dan terkesan dikerjakan orang yang tidak ahlinya Hujar Norris Hutapaya Ketua DPD Sumut WL2LSM MPHI Monitoring Pendenggakan Hukum Indonesia kepada media ini Kamis 25 Januari 2024 Ditarutun Kedua titik pelaksanaan pekerjaan DD tahun 2023 patut diusut untuk memastikan pekerjaan itu apakah sesuai standar prosedur yang benar dan dilaksanakan lewat tahun anggaran yakni selesai bulan Januari tahun 2024 Di samping dikerjakan terburu-buru dengan kasat mata kita investigasi ke lapangan untuk rabat beton mencurigai campuran semen pasir dan batu pecah jauh dari sempurna Karena di lapangan ditemukan rabat beton tidak berwarna semenisasi tetapi semen bercampur dengan material kotor Dan ada dugaan material bangunan tidak diayak dan kotor dan banyak ditemukan retak kemudian kita curiga proyek itu ada rekayasa anggaran Ketika awam media ini di kantor desa mencoba menghubungi kaur perencanaan pembangunan bermarga Siman Juntak tiba-tiba HP Kaur perencanaan dimatikan sehingga tim awak media investigasi ke lapangan tanpa ada pendampingan Untuk itu dia berharap pihak penanggung jawab kegiatan selaku tim pelaksana kegiatan agar melakukan pembenahan terhadap semua kekurangan yang timbul pada kegiatan tersebut Pihaknya juga berharap aparatur pengawas internal pemerintah dalam kurung APIP berperan membimbing atau mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk memastikan seperti apa pelaksanaan di lapangan dan jangan ada terkesan perhamburan uang negara Sayangnya kepala desa Sidua Bahal Pangihutan Simamora belum memberi keterangan resmi lantaran yang bersangkutan tidak berada di kantornya Dan Pangihutan Simamora selaku kepala desa sangat susah untuk dihubungi dan ketika meminta tanggapan melalui pesan WhatsApp memilih bungkam Edward J.P. Hutapai Apalapa TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!